selamat menikmati maka Allah sajalah yang benar untuk dia ibadahin hanya kepada Allah dia beribadah bukan kepada selainnya ini ayat yang ke-14 aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala ini Allah peringatkan orang-orang yang dahil orang-orang yang tidak beriman orang-orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah Allah peringatkan akan neraka yang menyala-nyala terhadap mereka sebagaimana Nabi SAW itu kata Nukman bin Bashir RA aku mendengar Rasulullah SAW berhutbah aku peringatkan kalian akan dahsyatnya neraka aku peringatkan kalian akan dahsyatnya neraka diulang sampai tiga kali kemudian selanjutnya maksudnya Nabi SAW berikan peringatan seandainya seseorang di pasar misalnya dia akan mendengarnya dari tempatku ini karena yang namanya peringatan itu dengan suara yang lantang suara yang keras ya jadi Nabi betul-betul memberikan peringatan dahsyatnya neraka dahsyatnya neraka jangan dianggap remeh jangan dianggap pas siksa neraka paling juga lama-kelamaan memang sudah terasa biasa namun Allah ya siksa yang paling ringan saja yaitu cuma diletakkan bara api di bawah kelapa kakinya kakinya gak kebakar kakinya tidak dibakar cuma diletakkan bara api ya apa kata Nabi SAW inna ahwal ahlin nar azaban yaum al-qiyamah larajulun tudau fi akhmar sifadamai jamratani yaghlimin huma dimaguhu sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah kelapa kakinya ya kanan kiri ya dua batu bara dari neraka kemudian otaknya mendidih dengan sebab panasnya batu bara tersebut ya inilah azab yang paling ringan dan inilah azab yang akan dirasakan oleh pamannya Nabi ya Abu Talib yang mati-matian membela Nabi tapi karena dia tidak beriman ya sehingga dia diadab neraka jahannam dengan azab yang paling ringan ya ya itu paling ringan kayak gitu gimana lagi kalau ada yang paling keras ya yang lebih parah na'udhu billah ini 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 tersebut 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 tersebut